Kali ini kita membahas tentang tanda bintang Tanda bintang itu seperti ini ya Bukan tanda silang Tanda bintang yang ada di bukit matahari Bukit matahari di sini Ini bukit matahari Jika tanda bintang di bukit matahari ada di sebelah atas Di sebelah atas bukit matahari Diasumsikan ini kedudukan dan kekuasaan yang gemilang Jadi jika dia sebagai pejabat Jika tidak sebagai pejabat Bisa saja dia di lingkungannya Di kelompoknya, di desanya Atau di lingkup sekitarnya dia memiliki kekuasaan Dipercaya banyak orang di paling atas Jika ini di tengah-tengah Ini asuminya di tengah di sini Jika ada di tengah-tengah Di tengah-tengah tanpa adanya garis matahari Atau garis di sini Itu menandakan keteneraan keberhasilan terkenal Dicapai setelah melewati berbagai rintangan Atau usaha Jika ada di tepi Pemainya tepi di sini Di tepinya di sini ada bintang Itu berhubungan dengan orang kaya Orang pejabat atau orang tinggi Tapi tidak memberi keuntungan kepada Anda Jika ada di tepi ini Jadi punya teman banyak, orang-orang kaya Tapi tidak ada keuntungan Koneksi Tidak ada Tidak ada koneksi ke hal keberuntungan Jika tanda bintang Dan adanya garis matahari Entah panjang atau pendek Entah di sini ada tanda bintang Jadi bukan tanda silang Tanda bintang Atau di garis mataharinya ada tanda bintang Itu juga menandakan kedudukan yang tinggi di masyarakat Bisa juga terkenal karena artis Terkenal karena viral Yang mendatangkan keuntungan Jadi terkenal itu bukan hanya artis Atau bukan hanya pejabat Tapi bisa Masyarakat biasa juga bisa terkenal Karena suatu dan lain hal Dengan garis matahari diisi bintang Juga menandakan kejeniusan Ketekunan bekerja Sehingga menghasilkan hasil yang bagus Ingat tanda bintang bukan tanda silang Jadi jika diimbangkan dengan garis matahari yang bagus Tidak putus Tidak ada tanda silang Itu menandakan suatu hal yang sangat bagus Dalam ketenaran dan Juga mendatangkan kekayaan Tidak ada tanda silang Terima kasih telah menonton!